Tadjahol! Kali ini kita akan belajar tentang kosa kata shang, yang artinya adalah luka. Apa saja pasangan kata yang bisa digunakan untuk kata shang? Yuk kita simak pembahasannya! Pasangan kata yang pertama adalah shoushang, yang artinya adalah terluka. Kata ini diartikan terluka karena terdiri dua buah usur kata, yaitu kata shou yang artinya adalah menerima, dan kata shang yang artinya adalah luka. Jadi, shoushang artinya adalah menerima luka, atau yang disebut dengan terluka. Contoh kalimatnya adalah Yang artinya, tadi saat memperbaiki mobil, saya tidak sengaja terluka. Nah, mengenai kata shoushang, jika kalian suka mendengar lagu bahasa Mandarin, ada satu lagu bahasa Mandarin yang menggunakan kata shoushang, yang berjudul Yang artinya, saya benar-benar telah terluka. Kemudian, pasangan kata berikutnya adalah Yang artinya adalah sedih. Kata ini juga terdiri dua buah usur kata, yaitu kata shang yang artinya adalah luka, dan kata xin yang artinya adalah hati. Maka, ketika kedua hari ini bertemu, artinya menjadi hati yang terluka atau yang disebut dengan sedih. Contoh kalimatnya adalah Yang artinya, dia baru putus, makanya dia menangis dengan sedih. Selanjutnya, pasangan kata yang terakhir adalah Yang artinya adalah bekas luka. Kata shang disini artinya adalah luka, dan kata heng artinya adalah bekas. Sehingga, jika kedua katanya digabungkan, maka artinya adalah menjadi bekas luka. Contoh kalimatnya Yang artinya adalah, tangan dia ada banyak bekas luka. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti kenalan-kenalan variasi pasangan kata shang? Nah, sekarang giliran kamu yang menjawab pasangan kata ini ya. Tuliskan jawabanmu mengenai variasi kata lainnya untuk kosa kata shang di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Sisi tajah, zai jian! Sisi tajah, zai jian!